Pertanyaan atau tidak Di dunia ini, manusia hidup berdampingan dengan makhluk halus yang tak kasat mata Mereka seringkali disebut makhluk astral atau halus yang secara kasat mata Makhluk-makhluk itu memang tidak terlihat Namun mereka bisa saja benar-benar ada di sekitar kita atau bergentayangan tanpa kita sadari Makhluk halus itu bisa saja tertarik pada kita atau secara alami tubuh kita menarik mereka Secara sadar tidak sadar mereka bisa saja mengikuti kita Ada beberapa kebiasaan dari kita yang bisa memanggil makhluk halus yang jarang disadari Bentuk dan wujud makhluk halus karena berbeda-beda Dan kadang muncul menampakkan diri demi menakuti manusia Maka dari itu, sebelum menyesal ada baiknya untuk menghentikan beberapa kebiasaan ini di rumah Menyisi rambut di tempat remang-remang Menyisi rambut di ruangan yang minum cahaya Menyisi rambut di ruangan yang minum cahaya lampu Maka kemungkinan kuntilanak datang sangat besar Namun jika menyisi rambut di tempat yang memiliki pencahayaan yang cukup Maka kemungkinan kuntilanak datang akan sangat rendah Singkatnya, kuntilanak akan datang jika seseorang menyisi rambut di tempat remang-remang Dengan sedikit penerangan Menaruh kursi kosong di depan cermin Menaruh kursi kosong di depan cermin juga dapat membuat kuntilanak, pocong, dan makhluk halus lainnya datang Disarankan untuk tidak menyimpan atau menaruh kursi kosong di depan cermin Kalau mau menyimpan kursi kosong, sebaiknya jangan disimpan tepat di depan cermin Mengusap mata dengan arah Ini juga adalah perbuatan yang dapat membanggil kuntilanak, pocong, sundel bolong, dan makhluk halus lainnya datang Mengusap mata dengan arang katanya juga dapat memanggil setan Bersiul di malam hari, dipercaya juga dapat memanggil makhluk halus datang menghampirimu Melalui suara kita, mereka merasa ada yang mengajak untuk bermain Membahas tentang hantu Hal ini paling sering kita lakukan, apalagi asyik nongkrong dengan teman-teman Membahas soal hantu tanpa disadari Di saat membahas soal hantu tanpa disadari kamu memanggil mereka Mungkin seperti sekarang ini Membakar terasi Membakar terasi dapat mengundang setan untuk datang Percaya atau tidak, kebiasaan ini seringkali dilakukan Terutama para ibu rumah tangga saat memasak Menurut kepercayaan masyarakat Jawa zaman dulu Kalau membakar terasi di malam hari, terutama tengah malang, terutama tengah malam Sangat disukai oleh para maluk halus Itulah mengapa bila membakar terasi pada malam hari Orang-orang akan dapat melihat penampakan dari setan Memukul piring kaca Memukul piring kaca dipercaya juga bisa memanggil para mahluk halus Piring kaca yang biasa kita gunakan untuk makan itu sebenarnya memiliki nilai mistis Tapi jika kaca tersebut dipukul dengan ritme seimbang Dari kecil sampai semakin besar Maka menjadi suara yang paling disukai para mahluk halus Kebiasaan mandi di tempat gelap Kamar mandi yang gelap merupakan tempat yang paling disukai mahluk halus Bagi kamu yang punya kebiasaan mandi di malam hari Sebaiknya kamar mandi dalam keadaan terang bendura Banyak yang percaya kebiasaan mandi di tempat gelap Juga salah satu penyebab kamu diganggu mahluk halus Apalagi jika sebelum mandi kamu tidak membaca doa terlebih dahulu Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!